Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up you everybody? Welcome back to my youtube channel Yaitu channelnya untuk kalian yang suka dunia editing Mau itu editing tentang logo, foto, video, dan juga semua jenis editing lainnya So, jadi gimana nih kabar kalian? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat Dan juga pastinya dilancarkan untuk urusan lejekinnya ya Oke, seperti biasa untuk urusan lejekin itu gua selalu serius Nggak pernah bercanda Mudah-mudahan kalian semua bisa jadi orang sukses Dan setelah kalian sukses, kalian bisa jadi orang berguna Terutama untuk kedua orang tua kalian Dan juga tentunya untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian nantinya Amin Nah, jadi seperti yang udah kalian semua tahu Untuk di video kali ini, kita bakalan bahas logo lagi Dan untuk di video kali ini, kita bakalan buat logo monogram Dengan sedikit tambahan ornamen mahkota dan juga sayap di dalam logonya ya Oke, intinya video ini sedikit berbeda dari video sebelumnya Nah, jadi daripada kalian penasaran Untuk gambarannya, disini kita akan buat logo dengan contoh kurang lebih seperti ini Oke, jadi itu dia tadi contoh logo yang akan kita buat pada video kali ini So, langsung aja sebelum kita masuk ke tutorialnya Seperti biasa buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe ke channel ini terlebih dahulu Karena di channel ini gua bakalan ngasih tips dan trik editing mereka lainnya Yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami Oke, kalau kalian udah subscribe dan juga udah nyalain lonceng notifikasinya Sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Nah, sekarang kita udah di dalam aplikasi Pixel Lab-nya So, langsung aja kita mulai dengan menentukan pola dasar dari logonya terlebih dahulu Yaitu yang bentuk shield ataupun precise ya Nah, agar bentuk dan juga size polanya sama dengan yang logo yang ini Kalian tenang aja Karena aku udah siapin file polanya dari link yang ada di kolom deskripsi Jadi disini kalian perlu download filenya terlebih dahulu ya Nah, untuk kalian yang udah punya filenya Kalian bisa langsung import aja filenya dengan cara klik icon plus yang ada di atas sini Lalu kita pilih yang from gallery Nah, oke ini dia polanya Selanjutnya, seperti biasa sebelum kita lanjut Kita bisa kunci lahir polanya ini terlebih dahulu Supaya polanya nggak bergerak ataupun pindah dari posisi yang sudah kita tentukan ini Kalian paham ya? Oke, kita lanjut Next, kita bisa kapur masing-masing ujung bagian dari sisi pola ini Menggunakan shapes yang seperti ini Oke, untuk opacity-nya kita kurangin juga Supaya kita bisa gampang ketika memindahin shapes ini ke tempat yang kita inginkan nanti ya Nah, oke kalau udah seperti ini Sekarang kita bisa duplikat Dan juga pindahkan posisinya ke masing-masing sisi dari bagian polanya ini Nah, kalau kalian nggak paham Contohnya seperti ini Oke, ini dia maksud gue sebelumnya tadi Jadi disini untuk semua bagian sisi dari polanya sudah selesai kita cover ya Next, langkah berikutnya Kita bisa langsung aja mulai untuk membentuk huruf pada logo kita So, jadi disini basic pertamanya adalah Kalian mikirin dulu nih konsep jenis style huruf ataupun logo kalian Nah, kalau semisal kalian nggak terlalu dapat konsepnya ketika berpikir Kalian tenang aja Kalian bisa gambar ataupun sketch konsepnya terlebih dahulu ke dalam kertas ataupun buku ya Nah, kenapa gue ngomong kayak gini Karena kalau semisal kalian udah punya konsepnya Gue yakin kalian bisa lebih mudah ketika kalian mau buat logo di aplikasi FixLab ini Dan tentunya disini nggak cuma berlaku untuk aplikasi seperti FixLab ya Tapi untuk semua jenis aplikasi editing logo Juga bisa kalian pakai trik ataupun cara yang sama seperti yang udah gue jelasin tadi Oke, kita balik lagi ke tutorialnya Jadi, pertama-tama disini kita bisa buat garis vertikal dari tiap-tiap hurufnya terlebih dahulu Dimana seperti yang sudah kita tahu Huruf S, A, dan C itu masing-masing memiliki dua garis vertikal untuk masing-masing pola hurufnya So, disini artinya kita harus punya enam buah shapes yang berbentuk vertikal Gitu ya Jadi, kita bisa duplikan shapes ini sebanyak empat kali Lalu kita pindahkan posisinya ke sini Nah, disini perlu kalian perhatiin nih Kalau kalian mendapatkan logo yang sama seperti di thumbnail Kalian pastikan untuk jarak antar shapes-nya ini harus seimbang antara satu dengan juga yang lain Karena selain untuk balancing Ini juga berguna untuk first impression orang-orang ketika pertama kali melihat logo kalian Artinya ketika logo kalian balance Maka mata audiens juga pasti bakal lebih enak ya Ketika melihat logo yang balance dibanding dengan logo yang maaf kata itu masih nggak sama Atau jarak antar hurufnya itu masih terlalu ini ya Ibaratnya ya gitu lah Kalian juga pasti paham ya Ya, kasarnya sih gitu aja Oke, gue harap kalian paham ya Oke, ini dia Jadi kalau sudah seperti ini Selanjutnya kita tinggal sempurnakan lagi pola dari masing-masing huruf pada logo kita Dan untuk di bagian ini, kalian bisa ikutin aja ya Sama seperti yang bakalan gue buat Oke Oke, ini dia Selanjutnya seperti biasa Kita bisa tambahkan lagi shapes merah di bagian-bagian yang seperti ini Untuk membentuk spasi pada pola logo kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, ini dia Nah, ini dia Nanti kalian bisa tambahkan shapes merah ke masing-masing lebarnya sama seperti yang ini ya So, jadi ini dia So, jadi ini dia pola dasar dari logo monogram dengan inisial S, A, dan C Kalau kalian masih bingung, kalian bisa screenshot saja tampilan ini Untuk dijadikan patokan ketika kalian pengen buat logo dengan inisial dan juga cara yang sama seperti di video kita kali ini Oke, next Sekarang untuk langkah berikutnya Kita bisa tingkatkan novasitas pada semua layar shapes ini ke angka 100 kembali Dan begitu juga dengan shapes yang berwarna merahnya Setelah kalian tingkatkan novasitasnya ke angka 100 Jangan lupa nanti kalian ubah lagi warnanya ke warna putih Nah, ini kalian bisa lihat shapes putih ini mengganggu bagian yang ada pada huruf A ini ya Jadi kita bisa potong sampai ke bagian sini saja Nah, untuk caranya gue udah jelasin berkali-kali di video sebelumnya ya Yaitu kita bisa pakai tools eraser ataupun tools masking Dan kalau untuk gue pribadi, gue sih lebih suka pakai tools masking Karena bisa lebih rapi dan juga yang paling penting adalah bisa lebih efisien ya Oke Nah, ini dia Kita balik lagi ke tutorialnya Sekarang untuk langkah berikutnya Kita bisa buang ataupun hapus saja bagian-bagian gak penting yang seperti ini Nah, untuk caranya kita masuk ke menu shapes lagi Dan kita tambahkan jenis shapes yang seperti ini Oke, kalau sudah seperti ini Sekarang kita tinggal tutupin saja nih Bagian-bagian yang keluar dari batas polanya Menggunakan shapes yang berwarna putih yang sudah kita tambahkan ini ya Oke, kita tahan sebentar Sebelum kita lanjutkan proses menutup bagian atasnya ini Di sini gue mau kalian lihat logo yang ada pada tampilnya tadi sekali lagi Nah, di sini untuk ujung bagian atas pada logonya memiliki elemen yang seperti ini ya Jadi kita bakalan tambahkan juga ke dalam video tutorial kali ini Nah, untuk caranya kita masuk ke menu shapes dulu Nah, setelah masuk di menu shapes seperti ini Sekarang kita bisa pilih shapes yang seperti ini Oke, kemudian kita masuk ke menu 3D Rotate Untuk settingan X axis-nya kita bisa ubah ke angka minus 180 derajat Nah, lalu sekarang kita bisa kecilkan dan pindahkan posisinya ke sini Oke, untuk bagian yang sisi yang sebelah kiri Di sini kalian tinggal ulangin aja cara yang sama Dan juga kalian tinggal balikin aja posisinya dari posisi shapes yang awal ya Oke, ini dia Sekarang kita bisa lanjutkan proses untuk menutup bagian atasnya tadi Oke, perfect Next, langkah selanjutnya kita bakalan hapus bagian yang berwarna putih ini Dan kita sisakan hanya logonya saja Caranya bagaimana? Jadi sebelum kita hapus, di sini kita perlu menggabungkan semua shapes ini Menjadi ke dalam satu grup terlebih dahulu ya Untuk caranya kita masuk ke menu layar yang ada di atas ini Kita klik icon yang ini Kita pilih semua layarnya Dan kita pilih mark in Dengan begitu, maka semua layar pada timeline project kita Bahkan berubah menjadi satu seperti ini Oke, kalau sudah seperti ini Kita bisa hapus bagian yang berwarna putihnya Dengan cara masuk ke menu erase color Kita klik enable Dan boom! Backgroundnya akan berubah menjadi seperti ini Oke, so, jadi ini dia Logonya sudah jadi Dan sekarang kita akan tambahkan elemen lengkap Seperti outline, mahkota, dan juga sayap Kedalam logonya So, langsung saja di sini kita bisa import garis outline logonya terlebih dahulu Dengan cara yang sama seperti pertama kali kita import file pola logo ini sebelumnya tadi ya Nah, untuk file-nya kalian bisa download saja dari link yang sudah gue sediakan di kolom deskripsi pada video ini Oke, ini dia Kemudian kita bisa sesuaikan saja dulu Size-nya sama dengan logo kita ya Oke, perfect Kemudian kita import lagi elemen yang kedua Yaitu yang file mahkotanya Nah, ini juga sama Kita bisa sesuaikan dulu ukurannya Oke, kita lanjut Sekarang kita tambahkan elemen sayapnya lagi Nah, kayaknya di sini untuk logo utamanya kegerdian ya Jadi, kita bisa kecilin dulu Dan supaya lebih gampang Kita bisa satuin aja dulu ketiga layar ini Dengan cara yang sudah kita lakukan sebelumnya tadi ya Oke, ini dia Sekarang kita bisa atur lagi untuk bagian sayapnya Supaya pas dengan bagian logo ini Terima kasih telah menonton! Oke, perfect Ini dia Dan sekarang di sini kalian tinggal tambahkan aja text sesuai dengan nama kalian Ataupun nama dari logo kalian ya Dan sebagai informasi aja Supaya kalian gak marah-marah ke gue Jadi untuk fontnya di sini gue pakai jenis font yang namanya Monserat Dan untuk jenis elemen yang seperti ini Kalian bisa download juga dari link yang sama seperti yang sudah gue jelasin dari tadi Intinya kalian cek aja dari kolom deskripsi ya Oke? Nah, satu hal lagi Sebelum kita save Kalau kalian pengen dapetin efek yang seperti di thumbnail Kalian jangan ngomel-ngomel dulu nih Kalau kalian penonton baru dan belum tahu caranya Kalian bisa tonton cara pembuatan dan juga penjelasannya Dari video yang udah lama banget gue upload sebelumnya yang ini Nah, jadi di video ini gue udah jelasin semua ke kalian ya Tentang bagaimana membuat efek logo menjadi 3D Dan juga situs penjelasan efek-efeknya Di sana juga gue udah kasih tahu semuanya ke kalian ya Oke, jadi pada intinya di sini gue gak mau lagi Kalau nanti ada yang komentar soal Bang, isi video lu gak sama nih dengan yang ada di thumbnail Bang, begini Bang, begitu Bang, makan bang Pokoknya udah gue gak mau tahu Karena di sana gue udah jelasin semua ya Oke, kalau gitu Sekarang kita tinggal save hasilnya ke gari kita Oke, soh jadi itu dia tadi Tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo monogram keren Dengan menggunakan aplikasi Pixelate Soh, gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Seperti biasa sebelum gue akhiri videonya Silahkan kalian like dan share dulu video ini ke social media kalian Jika menurut kalian video ini menarik Dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang Silahkan tulis juga pendapat kalian di kolom komentar Kira-kira next gue harus buat video tutorial tentang apa lagi Di channel ini Soh, yaudah Gue Zet pamit And see you in the next video Soh, yaudah Soh, yaudah Sed, yaudah And see you in the next video